Intro Hari Arafah itu adalah hari Allah memberikan pengampunan dan memberikan kebaikan adalah Untuk orang yang di wukuf saja di Arafah atau yang lainnya Yang jelas yang wukuf di Arafah Akan tapi, ulama menjelaskan tidak hanya orang yang wukuf di Arafah Akan tapi orang yang saat itu juga punya kerinduan Kepada Allah SWT Cuman sepalisias yang Arafah, ya jelas disepakati Tidak ada perbedaan dengan ini Oleh sebab itu ada sebagian Termasuk Ibn Abdullah bin Abbas itu sendiri Membuat satu kegiatan Di saat beliau berada di Madinah Tidak bisa atau tidak di Mekah yang jelas Beliau membuat satu perkumpulan di sore hari Arafah Untuk mengadu kepada Allah SWT Bukan wukuf Wukuf hanya ada di Arafah saja Tapi sekedar berkumpul untuk berdikir Menyebut nama Allah dan melakukan kebaikan Dan ini sah Karena hadis Nabi menyebutkan tadi Yang sudah kita baca pada awal majlis Tidak ada kebaikan yang lebih bagus untuk dilakukan Melebihi daripada kebaikan Dilakukan di sepul awal Itulah hijah Maka Bukan sebuah kesalahan Jika ada orang berkumpul Di hari Arafah Khususnya sore hari Arafah Sambil nunggu buka bersama Kemudian setelah itu ada tausiah di sana Sah-sah Dan itulah yang dilakukan di Al-Bajah setiap tahun Untuk memperbanyak Tahlil Takbir Tahmid Tasbah Itu Jadi mari kita hidupkan Di sepul awal Dul-Hijah Dengan kebaikan-kebaikan Sebisa kita harus Sedekah dan seterusnya Kemudian kami ajak anda untuk buka bersama Di pesantren Al-Bajah Tanggal 9 Dul-Hijah Atau tanggal 16 Juni InsyaAllah Kami undang anda untuk buka bersama Di sana Biarpun anda tidak puasa Tetap boleh datang Supaya undangannya Kalau orang warok takut haram Kan tidak datang namanya Tidak Itu untuk yang berbuka puasa Biarpun tanpa puasa Ibu-ibu kan ada yang tidak puasa Ikut hadir Ikut munajat bersama Di hari itu Kemudian dilanjut nanti Dengan sulat maghrib bersama Isya' berjamaah Kemudian kita konvey Ke masjid-masjid Keliling Takbir keliling Dan juga kami ajak anda Untuk berpartisipasi juga Untuk menghidupkan syiar ini Bagi anda yang ingin berpartisipasi Karena nanti ada Ada makanan barukahnya Di tengah malamnya Yang mau Yang tidak Biasanya sudah habis di jalan Anda mampir warung-warung Biar menghidupkan warung-warung Yang kita lewati Biar anda ikut bagi-bagi Rizki Kalau tidak Di pondok juga disiapkan Langsung langsung saja Yang ingin berpartisipasi Kebang Syariah Indonesia Nomor kering 751-2222-182 Atas nama Al-Bajah Informasi Konfirmasi 0853-2132-1302 Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi